Seorang Jenderal IDF mengungkap kegentingan negaranya jika nekat melanjutkan perang dengan gerakan perlawanan Hamas dan Hezbollah. Menurutnya, Israel saat ini dalam kondisi bahaya dan bahkan bisa runtuh dalam setahun. Hal ini disampaikan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Israel, Zizad Brick. Brick menyatakan Menteri Keamanan Israel Yaf Galan tampaknya mulai menyadari kebenaran jika Israel dalam bahaya besar jika terus melanjutkan perang di berbagai front saat ini. Dikutip dari tribunus.com, ia lantas mengungkap keresahannya jika kesepakatan genjatan senjata gagal dilakukan. Hal itu dinilai akan menyebabkan perang regional meletus. Dengan situasi tersebut, posisi Israel dinilai akan berbahaya dan terancam. Menurutnya, tujuan Galan di Gaza belum tercapai. Target untuk menguasai terowongan dan mengalahkan Hamas dinilai masih jauh dari jangkauan. Brick lantas membantah pernyataan Galan yang menyebut bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, sendirian di terowongan dan telah kehilangan gedali atas anak buahnya. Menurutnya, klaim Menteri Keamanan Israel itu tidak benar. Malah menurutnya, dengan banyaknya tentara Yonis yang terbunuh, Israel kini mulai tenggelam dalam penyerangan Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.